Al-Imam Ash-Syafi'i, ulama kebanggaan kita mengatakan Dikotun Novar Najatun Min Kul Dibalal Tepatnya melihat Itu adalah kunci keselamatan dari kesesatan Nah itu Ini ulama kita yang satu ini memang istimewa Kalimat-kalimatnya itu berkelas Kata beliau, tepat dalam melihat Adalah kunci keselamatan dari kesesatan Makanya hidup itu tuh seni melihat Hidup itu seni melihat Jadi hidup tuh bukan Apa yang kita sedang hadapi, bukan Sukses atau hancurnya kita Bukan karena hari ini kita dapat masalah Atau hari ini kita gak punya masalah Itu keliru Sukses atau gagalnya kita adalah Bagaimana kita melihat sebuah masalah Bagaimana kita melihat sebuah ujian Apalagi gak ada hidup yang tanpa Ujian dan masalah Nabi bersabda dalam hadis Yang dikeluarkan Al-Imam Ibn Majah Tidak ada yang tersisa dari dunia Kecuali musibah dan ujian Jadi kata Nabi SAW Dunia itu isinya musibah dan ujian Jadi suksesnya kita di dunia Itu bagaimana melihat ujian Bagaimana melihat dan memilih angle ketika ada musibah Nah itu tuh Kalau kita salah lihat berantakan Kalau kita salah lihat Hancur lebur kita Nah Yang namanya melihat nih Jemaah Itu butuh cahaya Nah itu Butuh cahaya Mau mata normal gak ada minus Tapi kalau mati lampu gelap kulit Gak kelihatan juga tuh objek Jadi ngelihat itu butuh cahaya Nah bicara tentang cahaya Nama lain dari ilmu itu cahaya Itu kata para ulama Khususnya Al-Imam Muwaki' Gurunya Imam Syafi'i Imam Muwaki'i pernah nasihatin Imam Syafi'i Fa'inna hadal ilmanur Imam Muwaki'i ke Imam Syafi'i Sesungguhnya ilmu ini cahaya Nah itu Kita kalau Kita baru bisa lihat kalau ada cahaya Kalau gak gak bisa lihat Kalau udah blank Gelap udah semuanya Jadi untuk bisa melihat Angle yang tepat Ketika ada masalah dan ujian Dan ingat Hidup tadi itu isinya apa? Musibah atau ujian Udah gitu aja Hidup tuh intinya gitu Gitu Jadi kalau ada temen kita Berdoa di depan kita Pokoknya Gue doain Mulai besok Lo gak punya masalah Gak punya ujian Eh jangan kegeerah Jangan di amini Itu dia doain Besok kita Mati tuh Karena gak Gak ada cerita Ada kehidupan Yang gak ada masalah Sama ujian Jadi jangan Ya Allah Emang sobat gue yang paling baik Gue terharu Gue aminin seribu kali Ya di aminin Itu doa gak mati Hidup itu kata Rosso Isinya kalau gak musibah Ujian Nah berarti Yang menentukan Keberhasilan kita Cara kita melihat Karena gak ada Gak ada opsi tanpa ujian Itu gak ada Gak ada opsi tanpa Musibah itu gak ada Karena inti hidup itu Begitu aja Begitu selesai ujian pertama Masuk ujian kedua Hujian kedua Selesai gak selesai Seringkali Masuk ujian ketiga Gitu Cara melihat Cara melihat itu penting Dan melihat itu Butuh ilmu Kenapa misalnya Ada seseorang Misalnya seorang wanita Saat difonis Seorang dokter Kanker Cervix Stadium Empat Misalnya Terus dia menangis Sedih Dan merasa hancur Kenapa Bukan karena kankernya Bukan Tapi karena dia melihat Penyakit ini Akan memisahkan dia Dengan Anaknya Misalnya Akan memisahkan dia Dengan Keluarganya Itu yang membuat dia nangis Enggak itu penyakitnya Enggak Bukan penyakitnya Karena ada banyak orang Itu gak nangis Walaupun Difonis penyakit yang sama Bahkan lebih parah lagi dari itu Dan Saya tahu ada beberapa orang Seperti itu Gak nangis Tenangnya Minta Kenapa Karena mereka Melihat dari angle Yang berbeda Ketika Apa namanya Sebut saja Mawar tadi Itu Melihat dari angle Ini adalah Mimpi buruk Yang akan memisahkan aku Dengan anak-anak Mbak Melati Melihatnya beda Mbak Melati melihat Bahwa penyakit ini Adalah penggugur dosa-dosa aku Selama ini Dan yang bisa menghalangi aku dengan surga itu dosa Maka Penyakit ini Allah kasih Untuk memuluskan Jalan ku menuju surga Yang jadinya nangis Mbak Melati melihat Bahwa penyakit ini Akan mengangkat derajat dia Di sisi Allah Maka gak jadi nangis Cara melihat itu Menentukan Cara melihat itu Menentukan Hidup itu Seni Melihat Makanya Ilmu itu Kebutuhan Ilmu itu Kebutuhan Makanya Hatim Al-Asam Mengatakan Tiap hari Harus ada Tambahan ilmu Kenapa Karena masalah kita Tiap hari Masalah tiap hari Kalau weekend Ada masalah Banyak weekend Masalah Lagi tanggal tua Masalah Jadi Biar Itu gak Mencederai kita Kita harus Seimbangkan Masalah Masalah itu Dengan Ilmu Nah itu Itulah Orang yang Oleh inginkan kebaikan Oleh buat Dia berilmu Jadi dia bisa melihat Dengan Empat Bisa melihat Dengan Jeli Itu Hadir Sekalian Kalau gak Hancur Hancuran 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 Setiap hari Harus Tambah ilmu Ilmu itu Kebutuhan Yang rugi Kita Makanya Jangan Jual mahal Jangan Gengsi Belajar Anda yang ribet Ngadepin Hidup Nantinya Yang ribet Itu anda Dan ingat Kekayaan Kekuasaan Popularitas Itu gak bisa Menjawab Semua Musibah Dan ujian Dari Allah Yang bisa Menjawab itu Tidak lain Tidak bukan Adalah Ilmu Allah Subhanahu Wa ta'ala Yang lain Gak bisa Udah terbukti Jelas Udah terbukti Jelas Gak bisa Hanya Ilmu Allah Subhanahu Wa ta'ala Gitu Karena ilmu Allah Bisa buat kita Melihat dengan Benar Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.